Atau suara dari flash disknya Tadi rack outputnya itu berfungsi Yo, di 1, 2 Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koenra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki ya Dan jangan lupa teman-teman harus pakai masker jika berpergian keluar rumah ya maksudnya ya Dan semoga kita dijauhi dari virus corona Amin Kita lanjut, untuk video kali ini kita akan review mixer dari Hardwell lagi ya Tipenya VR8 Nah, kali ini beda ya Karena kali ini saya juga akan mempraktekan untuk cara live streaming menggunakan mixer Mixer manapun yang penting ada rack output Nah, untuk menggunakan headphone output juga bisa sebenarnya Cuman ya, agak pecah atau suaranya agak pecah memang Dibanding kita menggunakan rack output ini Nanti saya akan jelasin untuk cara live streaming menggunakan mixer ini Oke, saya jelasin untuk mixer VR8 ini fiturnya apa saja Yang pertama, untuk mixer VR8 ini 8 channel mono ya 1-8 Oke Untuk aux-nya ada 3 di sini ya Aux 1, 2, 3 Yang nomor 3 ini nanti gabung dengan FX atau eho-nya ya Jadi harus ngalah salah satu Kita nyalakan dulu Di sini untuk fitur selanjutnya Ada fitur flash disk Jadi teman-teman kalau mau muter lagu dari flash disk silahkan Dari sini ada Terus fiturnya ada bluetooth juga Dan fitur selanjutnya ada recording Jadi teman-teman nanti bisa record dari sini juga Seperti itu ya Yap, saya akan jelasin untuk bagian mic line dari 1-8 itu sama semua ya Di bagian mic line ini untuk nomor 1 menggunakan jack cannon male Di bawahnya ini teman-teman bisa menggunakan jack akai Knop warna merah ini gen Knop warna ungu ini high Ini volume middle Ini volume low Knop warna putih ini aux 1 Ini aux 2 Knop warna hijau ini effect atau nomor aux 3 Knop warna biru ini pen atau balance kiri-kanan Di bawah sini ada fader Dan tombol PFL Nah tombol PFL ini kalau ditekan Lampunya akan nyala di sini Ya fungsinya buat monitoring juga Oh iya saya hampir lupa Untuk mixer ini Bisa dijadikan sound card ya Kita langsung coba Di display-nya langsung tulisan PC Seperti itu ya Untuk nama sound card-nya Speaker Jilly BR17 Sekarang kita akan tes untuk suaranya seperti apa ya Oke socket sudah kita pasangkan Sekarang kita nyalakan untuk L dan R nya di sebelah sini Ya untuk yang di sini effect ya Teman-teman nanti bisa baca Untuk effect ini buat eho Teman-teman kalau muter dari flash disk ya Teman-teman tinggal naikin volume dari sini USB dia ada Ada tulisannya USB di sini ya Oke terus untuk tip inputnya Volume nya di sebelah sini Nah untuk kekurangannya Untuk yang di USB Tidak ada equalizer High dan low ya Jadi volume saja seperti itu ya Yoes sekarang kita nyalakan Saya coba mic dulu di posisi nomor 1 Oke saya standarkan semua High, mid, low Yap 1, 2, check 1, 1, 2, this 1, 2, c, 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 low, this Volume sudah saya naikin sampai ke U Sekarang kita naikin gen-nya saja Suara lantangnya Check, 1, 1, 2, check Low, low, 1, 2, c, 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 one, this Nah ini suara asli dari Hardwell VR8 Mantap suaranya Check, 1, 1, 2, this, this, this C, c, low, low, low Check, one, this, 1, 2, check, one, this Saya coba naikin untuk lepasnya C, c, low, 1, 2 Nah untuk high, mid-nya oke Low-nya saya naikin C, 1, 1, 2, this Sekarang kita naikin untuk EHO-nya Nah untuk EHO yang ada CIS-nya Di 106, 106 Teman-teman juga bisa lihat Untuk di posisi 97-112 Itu EHO Flat Sekarang kita naikin This This Nah ini ada agak CIS-nya Check, one, this Efek di sebelah sini yang warna hijau Ini efek per channel Ini efek masternya Di sebelah sini ya C, one, this, this C, low Ini pas saya terlihat Nggak nge-pick juga Mantap C, low, this, one, two Untuk efek parameternya di sebelah sini Efek panjang atau pendek Teman-teman tinggal atur di sebelah sini C, this, c, one, satu Mantap suaranya Kita coba musik sekarang ya Oke, untuk musik Saya masuk di nomor 8 Maka untuk nomor 8 Yang saya atur Ya, belum saya jelasin ya Untuk mixer Kalau banyak tombol seperti ini Jangan bingung dulu ya Masing-masing untuk tiap line Ada nomor 1, 2, 3, sampai 8 Ya, teman-teman tinggal ingat Barisannya aja Misalkan teman-teman masuk di nomor 2 Maka nomor 2 yang teman-teman mainkan Dan untuk yang L dan R ini Biarin di standby di U ya Jadi, nggak usah diatur Kalau sudah naik Seperti itu ya Atur di per channelnya saja Oke, sekarang kita lanjut Untuk musik Gain, high, beat, low Saya standarkan semua Untuk ehok saya matikan Sekarang kita nomor Nyalakan nomor 8 Nah, misalkan teman-teman kurang ya Teman-teman tinggal naikin gennya saja Kalau sudah naik di U Ini sesuai selera saja sih Saya naikin brushnya 6, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Nah, ini musik tentu Seperti ini Ya, mantap ya J, 1 Naikin high, beat-nya Ya, sekarang kita tes Untuk suara recordingnya Saya masukkan flash disk di sebelah sini Nah, untuk flash disk Kita matikan dulu Nah, untuk lagu-lagunya di sebelah sini Untuk volume-nya di sini ya Oke, teman-teman tinggal tekan mode lagi sekali Ini menu bluetooth Dan tekan sekali lagi Maka dia langsung auto recording Langsung saja kita tes untuk suara recording seperti apa Check 1, 1 Yo, ini sedang kita recording Menggunakan mixer hardware VR8 Suara hasil recording seperti apa Check 1, 1 Check 1, C, load this Oke, sekarang kita set Teman-teman tinggal tekan mode sekali Maka dia langsung keluar menu USB Nah, lagu yang terakhir Biasa di lagu terakhir Biasa itu recording ya 1, 1 Yo, ini sedang kita Nah, ini suara recordingnya ya Dan mixer hardware VR8 Suara hasil recording seperti apa Check 1, 1 Check 1, C, load this Oke, sekarang kita set Kalau saya bilang ini recordingnya bening banget Ya, nggak seperti Hasil recording lain Kalau hasil recording lain Masih ada noise-nya ya Kalau ini bener-bener noise-nya sedikit Yoi, sekarang kita coba Langsung ke live streaming Untuk live streaming Teman-teman cukup menggerakkan kabel seperti ini Ya, kayak gini ya Jadi teman-teman bisa beli online Kabel yang untuk pinnya ada 3 di sini Terus di sini teman-teman harus ada headset Dan menggambar mikrofon Seperti ini ya Untuk di Tokopedia atau di Shopee saya Ada jual seperti ini jacknya Teman-teman juga bisa beli Ada 2 model ya Ini mode yang kedua seperti ini ya Ada lambang mikrofon dan headphone Oke Sekarang kita ambil Teman-teman juga harus ada kabel jack 3.5 Atau jack komputer namanya Ya, kita ambil RCA-nya dulu Masuk di bagian rack output Di sebelah sini Ambil rack outputnya Oke, setelah itu teman-teman Untuk output yang disitu dari sini Ya, ini kita masuk ke bagian mikrofon Jangan ke headphone ya Ya Setelah itu ini kita masukin ke handphone Gampang banget ya Oke, kita colok ke handphone Maka di handphone ada tulisan atau lambang Headphone juga ya Nah, setelah ini teman-teman sudah langsung bisa recording Atau live streaming langsung Ini tergantung di mixer teman-teman ya Jadi, saran saya teman-teman harus cek dulu Untuk rack outputnya itu berfungsi dengan baik atau tidak ya Biasa dengan rack output yang murah Itu noise-nya banyak Dan dengung juga seperti itu ya Jadi, bukan berarti teman-teman sudah beli ini Suara dihasilkan pasti bagus Itu tidak menjamin, oke Sekarang kita langsung tes live streaming Oke, ini ya Setelah itu berikutnya Kita akan ambil Laminel dulu Live streaming Taruh aja dulu Oke, ini sedang kita live streaming Di Youtube saya pribadi ya Sehingga atur di publik Nah, sekarang kita coba untuk Mau tahu hasilnya seperti apa Sik Ya, sekarang kita mulai record lagi Nah, ini untuk suara USB Atau suara dari flash disk ya Langsung saya kasih musik Volumenya di sini Teman-teman dengar sendiri Atau suara dari flash disk ya Tadi volumenya saya belum buka Oke, suaranya masuk Naikin lagi Bees Jelas ya teman-teman ya Untuk suara live streaming seperti itu Buka volume di sini Ya, cukup jelas ya Untuk live streaming seperti apa Di mixer VR8 Yang penting untuk di mixer Harus ada Record put Ya Untuk jack phone Ya, teman-teman juga ada pertanyaan Untuk jack headphone bisa nggak sih Buat live streaming? Ya, sebenarnya bisa Pernah saya coba juga Cuman untuk suara yang dihasilkan Agak pecah ya Jadi kita juga tidak bisa ngatur apa-apa Untuk di jack headphone-nya Seperti itu ya Oke, gitu aja untuk review Mixer dari Hardwell Tipenya VR8 Untuk harga Teman-teman nanti bisa cek Di kolom komentar Atau di deskripsi box Untuk spesifikasi barang Teman-teman nanti bisa cek Langsung di Shopee saya Atau Bukalapak dan Tokopedia Untuk harganya Rp 2.300.000 Ya, menurut saya Untuk harga Rp 2.000.000 Worth it banget Buat teman-teman miliki Ya, karena ada record put Dan efeknya sudah 256 DSP Seperti itu ya Terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga yang menonton video ini Selalu diberikan kesehatan Dan rejeki Amin Akhirnya saya Kuendra Thanks for watching Dan berikut ini adalah hasil Live streaming di Instagram saya Silahkan teman-teman nanti bisa kunjungin Untuk akun Instagram saya Titanium Audio Semoga kita dijauhi dari virus corona Tetap sehat selalu Teman-teman Jangan lupa pakai masker Ya Ya